Oke tampilannya pesannya sudah terkunci ya dan kita disuruh memasukkan password yang sedang kita buat tadi Oke simak videonya dan bagaimana caranya membuat seperti ini ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke kawan kita ketemu lagi masih di channel peranaja wasmana Oke kali ini saya akan membuat tutorial tentang android lagi ya Kali ini saya akan membuat tentang bagaimana caranya mengunci pesan whatsapp ya Bukan aplikasinya yang dikunci tapi pesan whatsappnya Jadi kalian bisa menentukan pesan whatsapp mana yang akan dikunci Disini kalian sebelum video ini dilanjutkan Kalian bisa dukung channel dengan cara subscribe dan like video ini ya Oke yang pertama disini kita akan mendownload aplikasinya terlebih dahulu ya Untuk aplikasinya sudah ada di playstore ya Disini kalian ketikan disini ya Ada chat locker for whatsapp ya Kalian bisa download aplikasinya ini terlebih dahulu Berhubung saya sih ini sudah mendownload kita tinggal langsung dibuka saja ya Untuk pertama kalinya kalian disini untuk memasukkan password ya Atau sandi untuk mengunci pesan whatsappnya nanti ya Disini kalian bisa ketikan terserah kalian untuk memasukkan password yang berapa ya Setelah kalian sudah memasukkan disini ada rada next dibawah kalian bisa diklik tanda next ya Disini ada enable kalian bisa diklik saja ya Disini kalian disuruh mengizinkan ya ini whatsapp chat locker Disini kalian bisa aktifkan terlebih dahulu saya ini aktifkan oke Setelah itu kalian kembali ke ini ya Disini ada tanda plus kalian bisa klik tanda plus di bawah sini pojok kanan bawah ya Disini kalian bisa memilih pesan whatsapp mana yang mau dikunci ya Saya pilih coba nomor 1 ini saya pilih kunci ya Untuk pesannya sudah dikunci kalian bisa kita coba terlebih dahulu ya Kita coba ke whatsappnya apakah sudah terkunci Tampilannya seperti ini Kalau kita akan membuka pesan whatsappnya Kita disuruh memasukkan password yang kita buat tadi ya Disini kita bisa ketikan Setelah itu otomatis pesan akan terbuka Kalau tidak kita pasang kita bisa biasanya langsung terbuka ya Oke tutorial kali ini sudah cukup sampai disini ya Dan saya rasa kalian sudah paham Dan yang belum paham bisa komentar di bawah video ini Nanti saya jelaskan sebisa mungkin saya ya Oke yang baru menemukan channel saya ini bisa dukung terus Dan dengan cara subscribe dan like video ini ya Dan saya akhiri video ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh